Intro Halo selamat malam pemirsa apa kabar anda malam hari ini? Saya Rizka Indah tentu saja kembali hadir lagi ke hadapan anda dalam program Talk2i News. Pemirsa hari ini adalah pelaksanaan sidang ke-15 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Cahyapurnama. Dalam agenda sidang untuk hari ini pemirsa menghadirkan 3 orang ahli dari pihak kuasa hukum Basuki Cahyapurnama. Seperti apa sidang yang berlangsung sejak siang hari tadi dan hingga saat ini memang masih berlangsung? Mengawal saksi Ahok tentu saja kami hadirkan perbincangannya ke hadapan anda terkait dengan pelaksanaan sidang ke-15 hari ini. Seperti biasa pemirsa sebelum kami hadirkan perbincangan menariknya ke hadapan anda dalam program Talk2i News pada malam hari ini. Kami terlebih dahulu akan memberikan informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali informasi terkait dengan kisruh transportasi online. Kami ajak anda untuk menuju ke Bogor, Jawa Barat pemirsa. Hari ini adalah hari kedua terkait dengan adanya aksi mogok yang dilakukan oleh para sopir angkutan kota yang ada di kota Bogor, Jawa Barat. Akibat dari aksi mogok yang dilakukan oleh para sopir angkut ini menyebabkan ratusan penumpang atau warga yang ada di kota Bogor, Jawa Barat pun menjadi terlantar. Sehingga menyebabkan para penumpang ini terpaksa harus diangkut oleh truk dalmas dan juga truk dari milik Satpol PP. Sedangkan untuk aksi mogok dari para sopir angkutan di Bogor, Jawa Barat ini sendiri pemirsa menemukan titik akhir setelah adanya sikap yang diberikan oleh pemerintah kota Bogor yaitu dengan membekukan aplikasi dari transportasi online. Kami hadirkan informasinya untuk anda. Sejumlah sopir angkut di kawasan Jalan Raya Bogor hingga Jembatan Panos, Pancoran Mas tidak beroperasi. Imbasnya penumpang yang terlantar harus diangkut menggunakan mobil patroli. Polisi yang ada di lokasi terpaksa memubarkan masa ojek online dan angkut untuk menghindari kesehatan. Sehingga kini polisi masih terus berjaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi adanya konsentrasi masa yang berkerumun kembali. Selain itu, aksi membekukan sopir angkutan kota di Terminal Laladon Bogor, Jawa Barat berakhir setelah petugas kepolisian memberikan penjelasan bahwa pemerintah membekukan sementara aplikasi ojek online untuk roda dua. Para sopir angkut ini kemudian meluapkan kegembiraannya dengan bersujud syukur. Rapat antara Pak Wali Betah, Bupati, disukur dengan aparat yang kait yang di atas, termasuk Kemenhuk, Kominfo, dan Kapolri, sudah menyatakan bahwa untuk hari ini ojek online aplikasi sudah di blokin untuk yang sepeda roda dua. Kalau untuk mobil, nanti akan diputuskan tanggal 1 April. Diharapkan para pemudi segera melakukan aktivitas sebuah biasa untuk menjalankan angkutnya. Usai menggelar aksi sujud syukur, para sopir ini langsung membebarkan diri dan sebagian sopir langsung memutuskan untuk beroperasi kembali. Pengikutan memberitakan. Ya, dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penanganan kisruh transportasi online yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Saat ini kami sudah tersambung dengan Wali Kota Bogor, Jawa Barat ada Pak Bima Arya. Selamat malam Pak Bima Arya. Selamat malam. Ya, Pak Bima Arya, apa yang membuat pemerintah Kota Bogor ini bisa bertindak cepat untuk mengatasi transportasi online yang menyebabkan dua hari begitu mogok dari para sopir angkutan ini? Jadi, sudah lama memang kita membaca situasi lapangan, ada potensi kejolak, harus berada diantisipasi. Yang pertama, kami membangun komunikasi terus dengan semua, dengan sopir angkut, dengan kordanda, dengan projek online, projek online, semua. Jadi, kita bisa mengantisipasi jika kemudian ada kejolak-projek begitu. Sampai akhirnya membekukan aplikasi dari para transportasi online ini? Tidak, tidak. Tidak benar, dan harus saya luruskan. Jadi, tidak ada rencana untuk membekukan, karena pemerintah daerah tidak membekukan. Oke. Yang ada adalah, pemerintah kota akan mengajak untuk semuanya, baik online, open spot, untuk memberikan masukan bagaimana konsep pengaturan. Oke. Nanti konsep pengaturan ini akan kami sampaikan kepada badan pengelola transportasi Jeputabek atau BPTJ. Karena berdasarkan pengaturan ini, nanti online itu diatur oleh BPTJ, daerah Jeputabek. Jadi, tidak ada pelarangan. Yang ada adalah pengaturan. Baik. Hanya pengaturan begitu yang ada, tidak untuk membuat para transportasi ini bisa berjalan semuanya yang ada di kota Bogor, Jawa Barat. Apa saja sebenarnya masukan-masukan yang sudah diberikan begitu bagi pemerintah kota Bogor ini sendiri? Kami banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Yang pertama, harus ada batasan jumlah atau kuota. Jadi, di kota Bogor ini berapa sebetulnya kebutuhan untuk transportasi online. Yang kedua adalah penentuan menenai tarif. Harus dibakar, tidak ada atas, 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 atas. Kalau bukan kebebasan untuk melayani semua wilayah tanpa terkecuali. Nah, itu misalnya beberapa hal yang terjadi atur depan. Baik. Berapa lama kira-kira Pak Bimaria untuk proses pengaturan ini dan juga menerima masukan dari masyarakat maupun juga dari para sopir angkutan ini? Kita berharap segera, saat sopir itu akan disosialisasikan, peraturan segeri berkaitan kali ini. Dan kita berharap sehingga minggu pertama April paling tidak kita bisa berpikir usaha-usaha yang bisa dijadikan nafas dan kita beroperasinya terasa online. Baik. Minggu pertama April. Selama masih dalam pembahasan untuk proses pengaturan ini sendiri Pak Bimaria, apakah memang dari masyarakat kota Bogor sendiri masih bisa menggunakan transportasi online atau masih bisa untuk menggunakan aplikasi tersebut? Iya. Tidak dilarang, jadi masih bisa beroperasi. Yang penting itu lebih kepada karena pemerintah memberikan jadikan keamanan. Baik. Jadi kami berpoliti dengan TNC dan politik supaya angkot online bisa berpikir aman semuanya. Baik. Pak Bimaria terakhir sebelum kita tutup perbincangan ini, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai seorang wali kota Bogor begitu ya kepada masyarakat kota Bogor? Mungkin supaya aksi selama dua hari ini tidak terulang kembali begitu di kota Bogor? Kami menyadari bahwa selama layanan transportasi publik masih belum maksimal, sangat wajar apabila warga terbutkan transportasi online. Karena itu tidak bisa dilakukan. Namun diperlukan pengaturan agar tidak terjadi kejulang di lapangan. Dan insya Allah kami sampaikan kepada warga Bogor bahwa pengaturan ini akan segera dilakukan, diberlakukan. Untuk itu sementara ini jangan terpancing, jangan terprovokasi. Segala informasi harus dicek dulu. Kalau tidak ada kota beredar, tidak terceder. Seperti hari ini beredar di kota Bogor, wali petakan itu bukan. Tidak benar. Yang tidak bukan pelarangan tetapi pengaturan. Baik. Pak Bimaria terima kasih. Sudah meluangkan waktu Anda untuk bisa memberikan informasi kepada kami di sini. Semoga memang masa pengaturan ini memang bisa benar-benar memberikan jawaban terhadap kikisruhan begitu ya. Terhadap transportasi online dan juga transportasi angkutan kota khususnya yang memang sekarang ada di kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Pak Bimaria. Selamat malam. Baik pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya terkait dengan pelaksanaan sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Cahaya Purnama yang memang hari ini adalah sidang ke-15 dengan menghadirkan tiga orang ahli dari pihak kuasa hukum Basuki Cahaya Purnama. Dan ahli-ahli yang dihadirkan pada hari ini adalah ahli agama Islam, ahli bahasa dan juga ahli pidana. Tiga saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa memberikan keterangan yang meringankan. Kuasa hukum terdakwa menegaskan bahwa saksi ahli ini akan menjelaskan bahwa pidato ahok di Kepulauan Seribu tidak memenuhi unsur penodaan agama baik dari aspek bahasa maupun pidana. Sementara itu saksi ahli bahasa Rahayu Surtiati telah selesai didengarkan keterangannya di persidangan dan menyatakan pidato ahok tidak bermaksud menodakan agama jika dilihat dari segi bahasa. Bahwa apa yang dikemukakan di dalam pidato itu tidak ada penistaan, penodaan, penghinaan kalau tidak salah. Tidak ada itu. Karena memang semua kata-katanya itu menjurus pada keberlanjutan program budidaya ikan. Sedangkan dua saksi ahli lainnya yang dihadirkan dalam persidangan hari ini yakni Kiai Haji Ahmad Isomuddin sebagai ahli agama Islam dari Iyain Lampung yang juga merupakan Rais AMPBNU dan Jisman Samosir ahli pidana dari Universitas Parahyangat. Tim Liputan memberitakan. Ya pemirsa lalu apa saja hal-hal baru yang disampaikan dalam persidangan dengan tiga orang saksi atau tiga orang ahli yang dihadirkan dari pihak kuasa hukum. Saat ini kita sudah bergabung dengan rekan Tito Bosnia yang berada di kantor kementan tempat pelaksanaan sidang kasus dugaan penistaan agama ke-15 hari ini. Tito, apa saja hal-hal baru yang disampaikan dalam persidangan untuk hari ini? Ya baik Rizka dan juga pemirsa selamat malam. Masa dari baik pendukung maupun yang kontra terhadap Basuki Cahaya Purnama saat ini sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya serta Polda Metro Jakarta Selatan yang mana sudah tidak ada lagi masa tersebut untuk melakukan orasi di depan gedung kementan ini sejak pukul 6 tadi. Dikarenakan memang sudah berakhirnya tenggat waktu masa dari baik yang pro maupun yang kontra untuk melakukan orasi di depan gedung kementan sejak pukul 6 tadi. Dan memang untuk atur selintas jalan RM Harsona yang tepatnya berada di depan gedung kementerian pertahanan yang di Jakarta Selatan sudah bisa dilalui oleh kendaraan Polda 2 maupun kendaraan berdampak. Dan saat ini sudah masih terus berlanjut sidang setelah sebelumnya. Ada skor untuk istirahat serta melakukan ibadah swat magib. Saat ini sedang agendanya itu mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa. Yaitu saat ini ada Jisman Samosir yang merupakan ahli hukum dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Perayangan Kota Bandung. Dan memang ada beberapa poin utama yang disampaikan. Salah satunya yaitu bahwa dari keterangan saksi ini bahwa untuk Basuki Cahapunama tidak dapat dijerat oleh pasal 156 yang selama ini. Menjerat kasusnya karena memang beliau melihat dari video utuh yang ada saat pidato Basuki Cahapunama di Kepulauan 1000 September 17. Tidak ada unsur pidana dalam pidato tersebut. Sebelumnya juga sudah ada dua ahli saksi yang dihadirkan yaitu Ahmad Aiksyamuddin yang merupakan ahli agama Islam serta Rahayu Surtiyati yang merupakan ahli bahasa Indonesia. Dan untuk Rahayu Surtiyati sendiri itu merupakan ahli bahasa Indonesia dari UI dengan analisa wacananya saat melihat pidato utuh dari Basuki Cahapunama yaitu tidak ada unsur dari pelecehan agama atau penodan agama dalam surat Al-Maida 51. Karena itu hanya kata pengandaian bagi oknum yang melakukan atau oknum yang berbohong demi kepentingan dari pidato tersebut. Dan hingga saat ini memang pidato dari sidang masih terus berjalan dan masih kita akan update terus perkembangannya. Demikian risiko yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya baik Tito Bosnia pemirsa melaporkan langsung dari gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan tempat berlangsungnya sidang ke 15 kasus dugaan penistaan agama. Terima kasih Tito selamat bertugas kembali. Dan pemirsa perbincangan terkait dengan mengawal saksi Ahok akan kami hadirkan ke hadapan Anda dengan narasumber yang sudah hadir di Talk to High News. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!